Bagaimana hukumnya menolak ikhwan yang baik agamanya dan akhlaknya? Dikarenakan si akhwat belum memiliki kecenderungan hati pada saat dinadur. Ya perempuan itu, kan ada hadithnya, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلَقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلَّمْ تَفَعَلُوا تَكُمْ فِي الْأَرْضِي فِيطْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Itu bihada al-mana. Kalau kalian didatangi oleh siapa yang kalian ridai agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Kalau tidak akan terjadi fitnah dan bahaya yang besar. Kalau dia lihat bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka sebaiknya jangan dia tolak. Sebaiknya jangan dia menolaknya. Tapi kalau misalnya dia ada pertimbangan lain, yang mungkin dia ada syarat tertentu yang lainnya, itu sebenarnya bisa kembali kepada dia. Kembali kepada dia. Cuma perempuan itu kadang kesempatan tidak berulang. Padahal hal-hal yang seperti itu, jangan dia terlantarkan. Jelas ya? Baik. Jangan sampai harapannya, oh ini bagus ini. Tapi mudah-mudahan ada lagi yang lain. Ternyata setelah itu tidak datang lagi yang lain bagaimana? Pernikahan itu selalu bagus untuk perempuan. Dia adalah mahkotanya di dalam kehidupan. Mahaliga yang paling indah untuknya. Sampai jumpa.